Halo, selamat datang kembali di Strategi Menguasai Tufel. Masih dengan saya, Ritueli Deli. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soal skill 20-23. Jadi saya harapkan Anda sudah menguasai skill 20-23. Setidaknya Anda sudah menonton. Dan sebelum kita masuk pada pembahasannya, alangkah baiknya Anda mencoba dulu quiz-nya. Link-nya ada di bawah video ini. Kalian coba dulu seberapa Anda menguasai skill 20-23. Nanti kalau misalnya ada yang salah-salah atau Anda yang tidak paham, maka kembali ke video ini. Nah, seperti biasa setiap video kita ada 10 soal, di mana di video ini ada 2 soal untuk pilihan ganda dan 8 soal untuk written expression. Dan mari kita mulai saja pada soal nomor pertama. Di mana kalimat ini dimulai dari among bits, yang merupakan place expression. Nah, kalau ingat-ingat video sebelumnya, kalau place expression berada di depan kalimat, maka kita harus meng-invert antara subject dan verb. Jadi verb dulu baru subject. Jadi, yang di dalam titik-titik ini merupakan verb, kemudian ada subject-nya, a highly elaborate form. Di mana dimulai dari a yang merupakan singular. Jadi, yang kita butuhkan adalah kata kerjanya singular. Dan kalau kita lihat bagian c dan d, di situ ada it dan they. Itu merupakan subject. Sementara kita sudah memiliki subject, jadi kita tidak membutuhkan subject lagi. Jadi, bagian c dan d salah. Jadi, jawabannya adalah antara a dan b. Perbedaannya ada s di situ, occurs. Nah, kalau ada s di belakang sebuah kata kerja, itu artinya kata kerjanya untuk singular. Misalnya, she writes. Bukan she writes, tapi she writes. Ada s-nya, karena she merupakan singular. Sama seperti ini, karena subject-nya merupakan singular, maka yang kita butuhkan adalah bagian b. Ada s-nya untuk kata kerjanya. Jadi, jawabannya adalah bagian b. Dan kalimannya bisa diubah seperti ini. A highly elaborate form of communication occurs among bees. Jadi, bisa seperti itu. Dan karena di dalam soal ini, among bees-nya berada di depan kalimat, maka kita meng-invert. Jadi, verb dulu baru subject. Lanjut pada nomor dua. Blah-blah-blah, heated by solar energy, have special collectors on the roofs to trap sunlight. Di sini kita memiliki have, yang merupakan verb-nya, di mana digunakan untuk plural subject. Kemudian di sini ada heated by solar energy, yang merupakan adjective clause. Jadi, yang kita cari di sini merupakan subject. Di sini sudah ada clue bahwa yang kita butuhkan adalah plural subject, karena verb-nya itu sudah merupakan plural. Jadi, bagian A dan bagian C sudah pasti salah karena a home itu merupakan singular. Jadi, jawabannya adalah bagian B dan D antara keduanya. Tapi di sini kita sudah memiliki verb have. Jadi, are tidak dibutuhkan lagi di dalam kalimat ini. Jadi, jawabannya adalah D. Homes heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Jadi, jawabannya bagian D. Kemudian lanjut pada nomor tiga. Each number in a binary system are formed from only two symbols. Di sini kita memiliki each number, yang merupakan subject-nya. Each merupakan singular. Jadi, sudah ada clue. Singular. Kemudian di sini ada verb-nya are. Dan seperti yang kita ketahui, are ini digunakan untuk plural. Sementara yang kita punya di sini adalah singular. Jadi, kita tidak membutuhkan are, harusnya kita menggunakan is. Karena are itu untuk plural. Harus sesuai ya. Ingat, mengenai verb agreement. Jadi, verb-nya harus agree dengan subject-nya. Kalau subject-nya singular, maka verb-nya juga harus singular. Jadi, jawabannya adalah bagian B. Karena untuk written expression ini yang benar adalah bagian yang salah. Kemudian lanjut pada nomor empat. Scientist at a medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharine and cancer. Di sini kita memiliki subject-nya scientist, yang merupakan plural. Karena ada S di situ. Kemudian verb-nya adalah is trying. Nah, seperti yang kita punya di sini adalah plural. Dan is ini khusus untuk singular, jadi salah. Harusnya kita menggunakan are. Jadi, jawabannya bagian are. Kemudian kita lanjut pada nomor lima. Kalimat ini dimulai dari place expression. On the rim of the Kileo volcano in the Hawaiian Islands. Kemudian ada verb-nya are yang merupakan plural. Ya. You are, we are. Itu semua plural. Kemudian kita melihat subject-nya. A hotel yang merupakan singular. Ada a hotel. Singular. Kenapa ada inversion di sini? Karena dimulai dari place expression. Ingat video-video sebelumnya. Kalau dimulai dari place expression sebuah kalimat. Maka kita harus meng-invert antara subject dan verb. Jadi, verb dulu baru subject. Nah, kita perhatikan di sini. Apakah verb-nya sudah agree dengan subject-nya? Di mana harusnya verb itu sesuai dengan subject-nya? Kalau subject-nya singular, maka kita juga harus menggunakan singular verb. Jadi, bukan are yang kita gunakan di sini. Harusnya is. Jadi, is a hotel called the volcano hotel. Jadi, nomor lima ini bagian C. Kemudian lanjut pada nomor enam. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, has been planted in the tiny chips. Kalimat ini dimulai dari subject the great digital advances. Advances yang merupakan plural. Maka kita mencari verb-nya, yaitu has. Jadi, ada dua koma di situ ya, antara such dan microcomputer. Jadi, antara dua koma itu, jangan dihiraukan. Itu merupakan informasi tambahan. Jadi, tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu adalah harus tahu subject-nya dan verb-nya. Di sini kita memiliki subject plural. Jadi, verb-nya juga harus disesuaikan. Has di sini untuk singular. She has. She yang merupakan singular. She has, bukan she have. Jadi, salah. Karena subject kita merupakan plural, maka kita harus menggunakan have. Misalnya, you have. We have. Bukan we has. Plural. Jadi, jawabannya bagian C. Gampang bukan? Kemudian lanjut pada nomor tujuh. There are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve a juvenile. Kalimat ini memiliki connector. Why? Di mana kalau ada satu connector di dalam sebuah kalimat, berarti harus memiliki dua close. Artinya, dua verb, dua subject. Di sini ada verb are dan verb involve. Kemudian subjeknya many frequently mentioned reasons than one. Jadi, verb are ini merupakan verb dari reasons yang merupakan plural dan involve ini yang merupakan verb dari one. Jadi, masing-masing memiliki subject dan verb. Sudah pas ya. Dan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah verb-nya itu sudah agree dengan subject-nya? Kita lihat masing-masing subject-nya. One merupakan singular dan reasons merupakan plural. Dimana are ini merupakan plural juga. Jadi, close yang pertama sudah pas. Kemudian, close yang kedua yang merupakan singular. Sedangkan involve di sini harus ditambahkan s. Misalnya, she writes. Ada s-nya di situ. Karena she merupakan singular. Sama seperti di sini. One yang merupakan singular. Jadi, verb-nya harus ditambahkan s. One involves. Jadi, jangan terpengaruh dengan for a rest. Karena for a rest itu didahului oleh out of. Didahului oleh preposition. Jadi, itu merupakan prepositional phrase atau object of preposition. Bukan subject-nya. Yang menjadi subject-nya adalah one. Ingat baik-baik itu ya. Jadi, jawabannya bagian D. Kemudian lanjut pada nomor delapan. Kepler's laws, principles outlining planetary movement, was formulated based on observation made without a telescope. Di sini kita memiliki subject-nya Kepler's laws. Kemudian ada verb-nya was. Dan di situ ada dua koma ya. Principles outlining planetary movement. Itu merupakan informasi tambahan. Dan di sini kita memiliki laws itu merupakan plural. Hukum-hukum Kepler's. Jadi, karena dia plural. Jadi, kita tidak menggunakan was. Karena was itu untuk singular. Untuk plural kita menggunakan were. Jadi, were formulated based on. Ya, jadi nomor delapan bagian A. Gampang sekali. Kemudian lanjut pada nomor sembilan. Only with a two-third vote by both houses are the US Congress able to override a president's veil. Di sini kita memiliki only yang merupakan negative expression. Ingat mengenai negative expression ya. Nah, kalau dimulai dari negative expression, kalimat tersebut harus di-invert antara subject-nya dan verb-nya. Jadi, menurut Anda mana subject di sini? Jadi, jangan terkecoh. Jadi, subjek di sini setelah verb. Di mana merupakan the US Congress. Yang merupakan singular dan verb-nya adalah are. Jadi, di-invert ya. Jadi, verb dulu baru subject. Karena dimulai dari negative expression. Jangan lupa itu. Nah, di sini kita melihat are-nya salah. Karena subjeknya singular. Singular kita tidak menggunakan are. Untuk singular subject kita menggunakan is. Jadi, the US Congress is able to override a presidential veto. Jadi, nomor sembilan ini bagian B. Kemudian nomor terakhir. Of all the evidence that has piled up since Webster's paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Di sini ada ideas yang merupakan subjeknya. Yang merupakan plural. Sementara verb-nya ada is di sini. Nah, pertanyaannya apakah subjeknya sudah agree dengan verb-nya yang merupakan singular. Sementara subjeknya adalah plural. Jadi, salah. Harusnya bukan is. Harusnya are. Karena ideas ini merupakan plural. Jadi, there are no new ideas to contradict his original theory. Jadi, nomor 10 ini bagian B. Jadi, sampai di situ untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas 10 soal diambil dari skill 1 sampai skill 23 untuk mereview saja. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye.